Ya kita beralih ke informasi berikutnya di mana otoritas jasa keuangan menyatakan terdapat tiga hal yang menjadi perhatian regulator untuk menjaga kepercayaan pasar modal. Di antaranya memperbanyak instrumen investasi, penerapan digitalisasi, serta mendorong investasi masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Otoritas jasa keuangan sangat mengapresiasi kinerja pasar modal Indonesia bisa menahan tekanan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Sehingga bisa mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal dan pergerakan indeks harga zam gabungan bisa kembali ke level 5.000. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyatakan, ke depan ada tiga hal yang menjadi perhatian regulator untuk menjaga kepercayaan pasar modal. Di antaranya memperbanyak instrumen investasi baik untuk investor retail maupun korporasi, penerapan digitalisasi di sektor pasar modal, dan mendorong investasi masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Selain itu, OJK juga mengapresiasi pertumbuhan jumlah investor domestik yang sudah mendominasi portfolio saham. Menjaga pasar modal kita harus lebih dalam lagi, supaya kita bisa lebih resilient ke depan. Kita cukup bangga bahwa kita akhirnya bisa menahan penurunan indeks harga saham kita dan membawa kembali kepercayaan investor menjadi lebih baik lagi, bahkan sekarang sudah indeks kita sudah di atas 5.000 kembali. Wimbo juga berpesan, ke depannya pasar modal harus bisa tetap waspada dalam mengantisipasi adanya sentimen negatif yang bisa mengganggu kinerja indeks. Selain itu, momentum adanya pelaksanaan Capital Market Summit Expo 2020 ini bisa membuat inklusi keuangan mengalami peningkatan. Dari Jakarta, Gilong Praditya, IDX Channel.